We're beautiful creatures Balik lagi bareng ENJET ya guys Dan di video kali ini tuh Gue mau kasih tutor Cara pake preset velocity yang Pake sound duka gitu Tapi sebelum masuk ke tutornya Mungkin gue minta maaf dulu ya Buat kalian yang udah nungguin Cara tutorialnya tuh kayak mana gitu ya Cara pake presetnya tuh kayak mana gitu Karena gue baru sempet upload hari ini Maaf buat ini mah ya Dan Buat yang tanya Bang presetnya dimana Sebenernya udah gue upload Di video sebelumnya Tapi barangkali ada dari kalian yang Masuk atau nonton video gue dari Video ini bukan dari video sebelumnya Nanti preset sama mentahannya ada di deskripsi video ini ya guys ya Terus ada satu tambahan lagi Buat temen-temen yang selalu tanya atau selalu komen Bang fontnya dimana Fontnya dimana gitu Bang nama fontnya apa gitu Padahal misalkan kayak kalian belum install itu font Itu bakalan muncul tulisan kayak gini Font yang hilang gitu ya Font yang hilang tuh ada tulisan Ramadan Mubarok Itu berarti font yang gue pake gitu Dan buat kalian yang gak tau Atau belum tau ya Download font Tuh gue biasanya pake di Davon gitu Kalian cari aja di Davon Atau dimanapun itu Website apapun itu ya Yang penting nama fontnya itu Ramadan Mubarok gitu ya guys ya Itu nama font yang gue pake Dan yang belum tau Juga cara nge-export Eh sorry Cara nge-import fontnya gimana Gue udah pernah bikin tutornya Nanti ada di deskripsi video ya Cara nge-import font gitu Oke gak usah lama-lama lagi Gue langsung ke tutor cara pake presetnya cuy Disini tulisan dilarang keras Blah-blah-blah-blah-blah Terus Hapus aja gak penting Terus Ada keterangan layar edit dalam grup ya guys Ya edit dalam grup Kalian baca keterangan Ada tulisan mentan lobby kosong Mentan lobby kosong gitu ya Terus ini yang kosongan dong apa cuy Oh Eh bentar Ini yang kosong Oh Gue lupa itu apa Bentar dulu dah Kalian masukin dulu Yang mentan lobby kosong dulu ya Mentan lobby kosong Bentar gue ganti folternya dulu Biar gak bingung Mentan lobby kosong Terus mentan lobby kosong Oke Gue kok lupa ya Ini apa ya coy ya Ini apa ya Ini apa ya Mentan lobby kosong juga kah Bentar coba gue masukin Kayaknya mentan lobby kosong dah Lupa gue cuy Ya kali ya Mentan lobby kosong kali ya Nah udah ya aja gue tuh ya Terus gini Selanjutnya itu ada Ini kayaknya mentan lobby kosong sih Ini kayaknya mentan lobby kosong sih Dari rasionya sama cuy Terus buat Apa tuh Entrain zero ya Entrain zero ini Kalian record di pilihan skin ya Pilihan hero kan ntar ada skinnya Pilih aja tuh Record sendiri gitu Terus saran gue tuh Hapus aja Hapus Nah bentar Sebelum kalian hapus Kalian cek dulu Blendingnya apa Atau Opasitasnya berapa persen gitu ya Biar gak salah gitu Itu kan karena blendingnya normal Opasitasnya 100% Ya udah hapus aja Kalian tambahin sendiri Kalian tambahin sendiri Entrain zero kalian gitu ya guys ya Dan gue mohon maaf nih Disini gue pake SSan Bukan video Entrain zero Karena takutnya Foreclose ya Karena gue recordnya pake samsung gue cowo Gitu ya guys ya Ini video Aslinya ini video Bukan screenshot Ya ini video Cuman gue kasih contohnya pake screenshot Biar hp gue gak foreclose Atau ngeframe ngeframe gitu Cuman ini bakalan ngeframe Kalo gue masukin overlay 1 Nih ya Baca keterangannya overlay 1 Kalian cari overlay 1 gitu Nih Gitu ya Itu ngeframe kan Ngeframe kan Itu kenapa Gue kasih contoh Entrain zero nya gak video Tapi berupa SS gitu ya Ini aslinya Ini aslinya tuh video Terus buat group yang pertama Udah Kita di group selanjutnya ini Edit dalam group gitu ya bro ya Astagfirullahaladzim Jet Jet Kosong semua loh Nggak ada keterangan loh Wah kacau Enjet cuy Kacau jet Jet Ini apa ya bro ya Ini mentahan bro Ini Ini Nah Ini mentahan Apa itu namanya Grandscreen ya Astagfirullahaladzim Gue bikin preset belum Gue kasih keterangan Mohon maaf banget ya Mas Mbak Bang Bro Sis Lupa cuy Dan Bentar Layar yang pertama ini Di group yang kedua itu Ini tuh mentahan frame yang ijo ini Nah Mentahan frame yang ijo Nah ini nih Terus Yang di bawahnya ini SS'an Kalian gitu SS'an lobby kalian Mana bro Astaga Lupa lagi SS'annya nggak ada Kacau cuy Sebentar ya guys ya Gue cari Jaman dulu gue pernah SS belum ya Sebentar ya Mana coy Wah kacau gue coy Kok lupa semua ya Astagfirullahaladzim Ini nih Ini nih Kalau pada buru-buru Minta prinset Ya guys ya Ampe gue aja lupa cuy Gue lupa cuy Udah lah Pake ini aja lah ya Nah Pake ini aja ya Contohnya ya SS'an jaman kapan Nggak tau Gini bro ya Kalau misalkan SS'an kalian pake HP Android Kayak yang gue pake ini Contohnya SS'an yang gue pake ini Itu nggak bakalan pas Posisinya gitu Kalian tinggal geser aja Nah Tinggal geser doang kok Udah kayak gitu doang ya Kalau SS'nya dari IPONG Itu udah otomatis pas Karena mentahan ini Yang gue pake SS'an dari IPONG Udah gitu doang Ini buat grup yang kedua Terus Overlay 2 Ini video Masukin aja mentahan overlainya Kayak gini Overlay 2 Kita baca dulu Overlay 2 yang mana Nah ini nih Yang lampu-lampu gitu ya Overlay 2 Mana bro Gelap Nah Nah udah deh ya Buat font ini Dan mencari cinta Apa sih Mencari bintang gitu Nggak usah diganti Cuman kalian Butuh ngeimpor font doang Biar fontnya sama Yang kayak gue pake gitu Ramadhan Mubarak Kita geser lagi ya bro ya Terus apa nih Oh diatasnya nih Edit di dalam group ya Cuy ya Kita edit dalam group gitu Nah ini baru ada keterangannya nih SS Affinitas Add engine project Ya SS Affinitas Ini nih bro Ya Ini tuh SS Affinitas ukuran 16x9 Temen-temen ganti dulu Rasionya ke 16x9 ya Kayak gini Nah Haha Udah kayak gitu bro Ini tinggal disalin Tinggal disalin Boleh Montar masukin lagi Juga boleh Terus Kita cek ke group yang satunya nih Nah ini Baru yang Mana bro Itu yang diatas Ini apa nih Oh iya Group yang Di bawahnya juga sama ya SS Affinitas juga ya Yang tadi gitu Yang ini Nah yang ini ya bro ya Sebenernya Gak masukin lagi juga Gak apa-apa Kalian tinggal Tempel layar aja Makanya tadi gue kopas gitu Tempel layar Nah kayak gitu kan Sama sebenernya Tapi terserah kalian Mau masukin SS-an boleh Mau Saling tempel juga boleh Gitu Terus apa lagi ya bro ya Buat Profilnya udah Itu kalian yang Kayak komen Bang punya gue Kok gak Gak apa sih namanya Oh iya Tuh gak turun ya bro ya Profilnya gak turun cuy Apakah gue salah Eh Apa gue salah Reset ya Gak turun loh Iya loh Oh Bentar Bentar Ini coba kalian Kalian nih ya Buat yang project group ini Geser Durasinya perpanjang dulu ya Coba durasinya perpanjang Coba Durasinya perpanjang ya Durasinya perpanjang Nah Ini baru geser nih Nah Berarti Sorry bro ya Kalau di presetnya kan Kalau di presetnya tuh Tadi cuma sampai sini doang nih Sampai di detik ke 5 15 Pantesan gak turun Jadi kalian harus Perpanjang durasinya Ke durasi 921 Itu tinggal diperpanjang doang kok Caranya kayak gini Bentar Apakah preset gue kali ini gagal Kalau di ukuran Eh Kalau di presetnya kan Cuma di durasi 543 gitu ya Kalian tandain Nah Dua layer ini ya Dua layer ini Kalian tandain kayak gitu Terus ke durasi Terus ke durasi 921 Pilih yang perpanjang ini Nah gitu Itu udah otomatis turun kok Nah gitu ya bro ya Oke Wah kacau Preset kali ini gue kacau Parah cuy Sorry ini mah Terus disini tinggal kalian masukin Gameplay velo kalian Buat temen-temen yang Tanya Bang Di presetnya Ada Velo nya juga gak Ya gak lah cuy Velo tuh kalian bikin sendiri Dan buat temen-temen yang belum tau Cara bikin velo tuh kayak mana Ya Nanti gue taruh juga Tutor velo di deskripsi video ini ya guys ya Ehm Apa lagi Oh Ini satu Buat gameplay velo ini Buat gameplay velo kalian Kalian jangan Masukin layarnya disini Ya Jangan masukin layarnya disini Tapi Tapi ya bro ya Tapi Kalian disini tuh Sebentar bro Disini kalian Tambahin Gameplay kalian sendiri Ya Tambahin momen yang udah Kalian pasin beatnya gitu ya Tinggal ditambahin aja Gue sorry sorry nih Sorry nih Gue pakenya gambar ya Ehm Gue pakenya gambar Bukan pake video Karena biar gak Ngeframe Biar gak foreclose Takutnya kalo gue masukin Mantan video tuh foreclose gitu Nah Kalo udah dimasukin kayak gini Gak apa-apa Di atas ini gak apa-apa Mau diseret ke bawah juga gak apa-apa Tapi sebentar dulu Gue mau Apa tuh namanya Perpanjang dulu Durasinya Nah Sebentar bro ya Gini 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 Buat ini Ya Kalian tinggal Gabungin Parenting Video Bentar Ini dihapus aja Ini gak penting Ini gak penting Dan buat ini Ini ya Gameplay kalian Layar gameplay kalian Yang udah kalian masukin Kalian tinggal Parenting Tinggal diteken layarnya Terus pilih yang ini Kotak 2 ini ya Pilih ke 01 Itu namanya parenting Nah Nanti udah Kayak ngezoom sendiri gitu Oke bro Nah gitu caranya bro ya Gitu ya Oke Kalo misalkan kayak Kalian ngerasa kurang ngezoom Caranya gini Jangan Jangan ngedit yang di movecam nya Tapi ini Pilih Titik 3 Isi ke area komposisi Wih sorry Salah cuy Ternyata cuy Berarti pakenya manual Pilih move and transform Ya Terus pilih perbesar Kayak gini Biar Kotak Apa sih garis-garis putih Garis tepi putih itu Full di layar gitu Nah gitu Oke bro Nah Gitu maksud gue Ya gitu ya Nah disini Udah Tinggal diekspor doang Tinggal ekspor doang Yang penting kalian udah bikin Velocity nya itu Ya Udah sih Buat tahap 1 gitu doang bro Ya Tinggal di share Dan kita lanjut ke tahap yang Kedua ya Jangan mencari Bimu kamu yang dapat Menggantikanmu Sama kini masih Kucara Menjaga jari Di lupi Yang membuat Tidak Sama Kau 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 Lagi Liru Kudu Wah Kau 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 Dan kita bakalan lanjut di tahap yang kedua ini Misalkan video tahap 1 kalian udah kelar Di ekspor gitu ya Buat lanjut ke tahap yang kedua Buat yang tahap kedua tuh jauh 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 lebih gampang Tuh Ipada tahap yang pertama Karena tahap pertama tuh konsep Ini keterang layer hapus aja gak penting Terus Buat Eh Untung gak terlalu geser kanan Buat temen-temen Yang Mungkin HPnya Maaf ya Sama kayak gue nih Gue kan Samsung A32 nih yang buat record Kentang gitu ya Saran dari gue Ini dua layer ini Nah di height dulu Ya Soalnya nih efek itu Linear strike Lumayan berat Sumpah lumayan berat Makanya saran dari gue Ini dimatin aja dua layer ini Kalian ngedit dulu yang ada di dalam group Nah edit group Gitu bro ya Terus disini kan Ini buat musiknya Ini hapus aja gak apa-apa sih Ini hapus aja Ntar kalian tambahin musiknya di Di luar video ini aja gak apa-apa Eh maksud gue di luar group Bukan disini Ini tahap 1 Tahap 1 Bentar ada efeknya gak ya Oh gak ada Jadi aman Jadi gini bro Buat tahap 1 ini Ya buat tahap 1 ini Kalian geser Sampai mentok durasi akhir Kayak gini Nah kayak gini ya Kayak gini Tuh kan udah ngeframe-ngeframe kan Terus Kalian tinggal masukin video kalian disini Video tahap 1 kalian disini Oke Video tahap 1 mana Udah gue download kok Nah Video tahap 1 kalian disini Oke Tuh kan Diem doang loh Ini video bro loh Wih Kok diem Buset dah Kok diem Hmm Buat temen-temen yang videonya diem Kayak gue nih nih Kayak gini contohnya nih Videonya diem doang Kayak patung Ini solusinya bro Ini kalian liat Ukurannya itu 1,999 Oke 1,999 Gitu lah ya Kalian tinggal tambahin video Tahap 1 kalian Yang ini Nah Yang ini nih Ini baru gerak nih Gak kayak itu Diem doang kayak patung Nah Ini Ukurannya diperbesar dulu Jadi Oh udah otomatis tah Udah otomatis bro Udah otomatis 2 ribu Berarti gak usah diapapain sih Kalau udah kayak gini Ya Berarti Lu Hapus aja gak penting Ntar gue pindah ke bawah Banyak bat bitnya Ada berapa sih 60 lebih Kalau gak salah Sebentar ya Wih lama banget loh Geser layar doang Ke bawah Masih banyak kah Masih banyak kah Wih Nah udah nih Geser Video tahap 1 kalian Yang udah kalian tambahin Ke layar paling bawah Gitu Terus Tuh kan Kenapa gue Lebih suka Kasih contoh Pakai SS-an daripada Pakai video langsung Kayak gini Nge-prem Nge-prem Gak jelas bro ya Caranya ya Geser Disini kalian Nah Ini kan ada potongan bit ini ya Disini ya Berarti Tandanya disini Kalian harus potong video kalian Gini Sebentar Sebelum dipotong Kalian salin dulu sih Salin efek Nah salin efek Terus kalian potong nih Nah Potong nyesuaikan sama Sesuai bit Yang udah gue siapin ini Sesuai potongan video Yang udah ada gitu ya 10-5 Kalian potong Nah Tempel efeknya Yang tadi udah disalin Gitu Terus Tadi Di bawahnya Sampai detik berapa nih Sampai detik 10-3-4 10-3-4 Potong lagi Salin Salin efek lagi Nah Kayak gitu caranya Itu buat JJ nya ya bro ya Nah buat JJ nya kayak gitu Sampai Semua bit nya udah dipotong Sesuai sama Layar yang udah gue siapin ini Yang udah Kayak ini Durasi ini Ikutin ini aja potongan-potongan ini Ini aja ya Ntar tinggal selain tempel efek gitu doang Terus buat tahap 2 nya Udah clear sih Udah clear sih Misalkan kayak kalian udah Apa ya Misalkan kayak kalian udah ngepotong Semua bit JJ nya gitu Ini tinggal diaktifin aja Dua layar ini Kemudian kalian tinggal Export Nah itu Ya guys ya Dan mungkin bakalan lama sih ngexport nya Menyesuaikan Device gitu Dan Di preset tahap 2 Mohon maaf ini mah Gue gak kasih CC Ya gue gak kasih CC Karena CC gue Pribadi yang gue pake Tapi gak usah khawatir bro ya Gue udah bikin 15 CC gameplay Kalian coba aja satu-satu Nanti Apa ya Link video yang isinya preset gameplay Gue taruh juga di deskripsi video ini ya Guys ya Oke Mungkin segitu doang sih Yang cuma Gue kasih contoh Cara pake preset nya Karena ya Emang gitu doang Gak ada lagi Mungkin buat temen-temen Yang suka sama video gue kali ini Langsung aja tekan tombol like Yang Masih bingung ada pertanyaan Langsung beli saja di kolom komentar Yang suka nih Sama channel gue Ya Yang suka sama channel gue Jangan lupa Subrek gitu Buat yang suka Yang gak suka Terserah kalian Jangan lupa juga buat Nyalain lonceng notif Biar muncul notif Di hp kalian ya guys Misalnya gue upload apa nih Upload apa gitu Muncul di hp kalian Dan gak ketinggalan Sama konten yang gue bikin Dan biar channel gue tuh Makin berkembang Buat kedepannya Oke Sampai ketemu di konten selanjutnya Bye bye Mencari bintang yang dapat Mencari bintang yang dapat Menggantikanmu Sama bintang masih ku acara Menjaga jari ilmu bintu Yang luar ku tak sayang Dan luar ku tak lagi milikku Tuan jari ilmu bintu Tuan jari ilmu bintu Tuan jari ilmu bintu